Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, ringkasan syarah hadis, Arbain An-Nawawi. Hadis 13, mencintai milik saudaranya seperti ia mencintai milik sendiri, dari Abu Hamzah Anas bin Malik Rodiyalohu Anhu pelayan Rasulullah salallahu alaihi wasalam, dari Nabi salallahu alaihi wasalam, beliau bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya, sesama muslim, segala sesuatu yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat bukhori dan muslim, status hadis dan takrijnya sahih, hadis riwayat al-Buhari, nomor 33, muslim, nomor 54, Ahmad, 3 per 176, 251, 272, 289, et-tirmidzi, nomor 2515, Ibnu Majah, nomor 66, dan selainnya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya bagaikan satu jiwa, jika dia mencintai saudaranya maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri, menjauhkan perbuatan hasad, dengki, dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman, iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, anjuran untuk menyatukan hati. selamat menikmati.